Sebelum memeluk agama Islam, Arnold Van Don mengaku dirinya sangat membenci Islam. Ia merupakan pria Nasrani yang ortodoks. Menurut Van Don, Islam merupakan agama yang penuh kekerasan. Itulah salah satu alasan mengapa dia terlibat dalam pembuatan film Fitna yang kontroversial. Pada film tersebut, Van Don menampilkan beragam penghinaan dan kebohongan terhadap agama Islam. Ia juga menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW dalam film Fitna. Pria asal Belanda itu juga mengaku ada dorongan politik di belakang keputusannya membuat film itu. Ia merupakan bahwa religi, Islam juga mengecewakan masyarakat, mengecewakan kebohongan kita. Ketika saya menjadi memberi partai Islam, partai Islam, partai PPV, partai yang penting adalah mengecewakan Islam. Ya, itu adalah sesuatu yang saya mengecewakan dan saya pikirkan itu benar-benar dan saya percaya. Film itu cuma klip berdurasi 10 sampai 15 menit tidak lebih, dan tentu saja ada tujuan politik di balik itu semua. Setelah film Fitna beredar, Van Don mendapatkan banyak kecaman. Umat muslim setempat tidak terima dengan film buatan Van Don, apalagi mengingat filmnya dibuat secara profesional. Media, you see politicians, and they all tell Islam is evil and it's a threat for society, a threat for our freedom, and it's all evil and bad. But it didn't make sense because, you know, 1.5 billion people in the world, are they all evil people, angry, dangerous people? More than 1 million people in the Netherlands, they're Muslim. Are they all evil and angry, dangerous people? So many people are Muslim, a lot of good people, nice and friendly people that are new personally. So, and they said you should learn about Islam because your ideas about Islam are wrong. Melihat respon orang-orang, Van Don akhirnya merasa bersalah. Inilah saat kali pertama ia mulai berpikir bahwa dirinya telah berdosa. Mungkin kami telah melakukan hal yang tidak baik dan saya mulai merasa ragu karena begitu banyak protes dari kaum muslimin terkait film Fitna. Itulah awal dari permulaan saya berpikir untuk memeluk Islam, jelasnya. Lebih banyak Anda melakukan riset untuk Islam dengan penyakit, itu sangat penting, penyakit, 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 penyakit. Kemudian Anda tidak bisa menyerah kebenaran. Jadi akhirnya setelah sejauh sejauh langsung dari non-muslim ke muslim. Van Don kemudian mulai melakukan riset mendalam tentang Islam, termasuk pergi ke masjid-masjid setempat untuk mewawancara ulama. Dirinya juga mulai membaca Al-Quran dan mendapatkan banyak hikmah dari kitab suci tersebut. Ada beberapa kali sebelum saya ada beberapa pertanyaan tentang Islam. Jadi mereka berkata, Anda boleh pergi ke masjid-masjid dan Anda boleh bertanya-tanya. Saya bilang, tidak, tidak, saya tidak akan pergi ke masjid-masjid karena mereka mungkin menghati saya. Saya tidak terbuka di sana, tapi saya terbuka. Mereka menghati saya, Anda boleh datang, mereka sangat berhati-hati, minum teh dan semuanya. Saya menghabiskan jam di sana berbicara dengan orang lain. Dan itu adalah salah satu hal yang memperkenalkan untuk saya. Karena orang-orang ini harus menghati saya. Kenapa mereka berhati-hati? Kenapa mereka sangat berpikir? Kenapa mereka berhati-hati-hati? Kenapa mereka bisa menjawab semua pertanyaan yang saya punya? Itu, dirinya merasa yakin untuk pindah agama. Menurut Fandon, Islam telah memberikan dirinya rasa keikhlasan dan kebebasan yang sejati. Ia pun dibantu ulama setempat untuk mengucapkan dua kalimat syahadat.